Intro Halo bunda panda dan keluarga Gimana tuh tadi informasi yang ipop kasih Lucu lucu kan Sama nih bun pan Kayak yang lagi ada di depan asri Lucu banget bun Ini ada putu mayang roll Sama onde-onde pelangi Waduh bisa juga ya jajanan pasar Warnanya cantik-cantik gini Ini kan warnanya cantik-cantik nih Rasanya kira-kira seperti apa ya Langsung kita cobain dulu bun pan Ya ampun bunda panda Sungguh hari penuh warna ya Cantik ceria dan biar makin manis rasanya Cus kita coba putu mayang roll Menikmatinya pakai saus gula Ula-la Bun pan putu mayangnya endis Aduh jadi kembali nih kenangan masa kecil Makan jajanan ini bun pan Jadi nih teksturnya nih kenyil-kenyil enak Rasanya nih ada gurinya Berpadu sama ini nih Ada gula aran sama santan Manis endis Lanjut kita cobain onde-onde pelanginya Bernuasa begini Gue tradisional Yang bahkan sudah ada sejak jaman maja pahit ini Tampil sungguh berbeda Rasanya tentu istimewa Bunda panda ini yang onde-onde rainbow nya Juga spekta bun pan Jadi nih luarannya kering Terus dalemnya cuy kenyal-kenyal Endis Apalagi isiannya kacang hijaunya Juga lembut bun pan Ini penasaran gak sih Sama siapa yang bikin kreasi-kreasi unik ini Cus langsung kita lihat bun pan Adalah buda satu ini Agnes Sri Susanti Sosok dibalik jajanan pasar benuan Saplangi Kreasi ini jadi varian dari sajian cateringnya Dapur usaha kuliner bernama Wajan Ibu ini sendiri Ada di daerah Pondok Kede Bekasi Sekalian disini Kita lihat ikutan bikin onde-ondenya Penduh nuansa Namun rasa dan tekstur dibuat se-otentiknya Onde-onde pakai kacang hijau pilihan sebagai isi Kemudian dirong untuk menempelkan wijen begini Bunda Agnes ngasih tips nih Supaya bentuk onde bisa paripurna Di antaranya goreng sekitar 10 menit aja Dan dimasukkan ketika minyak masih dingin Supaya isinya gak pecah Kalau sudah mengapung Artinya onde-onde sudah matang Kue basa cantik dikemas makin ciamik Harganya mulai 150 ribu rupiah Yang isi 12 jajanan pasar Dan yang kemasan besar mulai 350 ribu rupiah Isi 24 jajanan pasar Terima kasih telah menonton Nah Bunda Panda di rumah Kalau tadi udah icipin nih putu mayangnya yang cantik-cantik Sekarang mau belajar bikin sama ahlinya nih Bunda Agnes Gimana rasanya? Enaknya tadi? Aduh enak banget Terus dia juga cantik Pastilah yang rasanya kan Ini adonannya ya dari apa aja sih Bunda? Ini terbuat dari tepung beras, santan, sama garam Diaduk jadi satu sampai larut Nah ini gimana sih awalnya kok bisa kepikiran nih bikin kreasi jajanan pasar yang cantik-cantik warnanya Supaya beda dari yang lain dan menarik Karena warna-warna pasti menarik semua orang Kalau di pasaran cuma? Di pasaran itu cuma paling tiga warna Nah kalau saya maunya semua warna ada di putu mayang Mantep banget Bunda Kayak pelangi ya Ya kayak pelangi Nah ini adonannya sudah siap ya Langkah selanjutnya Nah sekarang kita lakukan langkah selanjutnya aja Yaitu mematangkan di atas kompor Yuk Adonan hangat kemudian dicampur dengan tapioca Diulen hingga kalis Kemudian dibagi rata Kan mau diberi warna beda-beda Nah Bunda Pandan nih kalau udah kalis kayak gini Siap dikasih warna ya Ya sesuaikan warna dengan pinginan Cobain dulu Bunda ini yang warna pink Kita pakai pewarna yang pastinya aman buat dimakan Ini memang pewarna khusus makanan, minuman Udah warna-warni siap dicatang Pakai cetekan kayu khusus seperti ini Sekarang kita ke posisi Nah ini udah siap ya Tekan pelan-pelan ya Tekan pelan-pelan ya Yuk mulai Satu, dua, tiga Wow Jam terbang emang gak bohong Tuh di tangan Bunda Ahnes Hasilnya cucok meong Cantik paripurna Ronanya kian menggoda Aduh Bunda Pandan ini lumayan berat loh ini loh Ini dalam sehari nih Bunda Ahnes bisa bikin sampai berapa buah? Bisa sampai 80 dan 100 butir putu mayang roh Ini sekalian olahraga ya berat gini ya Terakhir dikukus Diberi jarak ya Bukan sosial distancing tapi ini Belainkan supaya nanti ada ruang ketika matang Karena akan mengembang Ini berapa lama sih Bunda untuk rebusnya? Kurang lebih 20 menit Tapi setiap 5 menit harus dibuka tutup Supaya bentuknya tetap cantik Mengembang dan tidak basah Oh jadi kalau terus-terusan ditutup Nanti dia profesional Sudah selesai ya Bunda ya? Wih lihat deh Bunda Pandan ini sudah matang Warnanya tetap cantik Cantik Sama seperti saat kita membuatnya Betul banget terima kasih banyak Bunda Sudah diajarin bikin Ini kita pamit dulu sama yang di rumah Tetap saksikan e-pop Informasi populer Dadah Bunda Yes kata Asri Jangan sampai kelewatan ih nonton e-pop Karena ada banyak referensi dan informasi populer Spesial buat Bunda Pandan dan keluarga tercinta Besok misalnya Ada ini Soto Horror Wow Berani Jangan ke bawah mimpi Malam Jumat nih He hee 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 Terima kasih.